Intro Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pemerintah pusat kembali memperpanjang masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 untuk Kabupaten Batahari dan Kota Jambi. Perpanjangan durasi waktu PPKM tersebut akan berlaku selama 12 hari atau terhitung 24 Agustus sampai dengan 6 September 2021. Sedangkan Kabupaten Barangin Jambi yang sebelumnya juga masuk dalam daftar PPKM level 4 kini sudah turun ke PPKM level 3. Dari penjelasan, pemerintah provinsi Jambi kembali diperpanjang masa PPKM level 4 untuk dua daerah tersebut disebabkan karena masih belum terkendalinya angka penularan COVID-19. Yang beberapa faktor lantaran tingginya mobilitas masyarakat yang kemudian ditambah dengan acunya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Ya, yang pertama tentu kita mendukung kebijakan pemerintah pusat. Artinya, dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh teman-teman dari tim gugus nasional mungkin masih melihat bahwa masih banyak daerah yang belum signifikan kemajuannya. Nah, karena itu saya kira dengan diperpanjang begini ya kita tentu akan lebih fokus lagi ke depan saya kira. Nah, kita berharap dengan di Jambi kota ini berlaku penyekatan Nah, kita berharap memang masyarakat itu lebih memahami lebih sadar, lebih disebelin bahwa kita ini kondisinya sedang lama kondisi wabah virus corona. Kena di demikian, pemerintah Provinsi Jambi berharap agar pengetatan PPKM level 4 yang sudah dilakukan oleh kota Jambi akan berdampak positif dengan menurunnya kasus COVID-19 yang terjadi. Untuk itu, pemerintah Batahari juga didorong untuk melakukan langkah-langkah pengetatan PPKM yang berujung pada penyekatan wilayah termasuk untuk Kabupaten Boro Jambi yang merupakan daerah penjanggah kota Jambi.